Bagaimana dengan orang yang, yang tadi saya katakan ya, bagaimana dengan orang yang sudah menitipkan udhiyahnya, sembelihannya, dia sudah mendaftar dan menyetor uang, dan ternyata di masjid itu akan berhari raya tanggal 9. Hari Sabtu nanti, tanggal 9 Zulhijjah, menurut penetapan pemerintah 9 Zulhijjah, tapi menurut masjid tersebut sudah masuk 10 Zulhijjah, karena hari ini mereka tanggal 1 Zulhijjah. Bagaimana dengan perkara itu jemaah sekalian? Wallahu ta'ala a'la wa'alam, berdasarkan perbedaan para ulama tadi dalam menentukan, makanya sejak awal saya katakan, ini adalah persoalan yang diperdebatkan oleh para ulama dan masing-masing punya alasan, punya pegangan yang menurut mereka kuat, maka jika dalam hal tersebut, jika mengikuti pendapat ulama yang menjadikan patokan Saudi Arabia, maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima sembelian tersebut. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima sembelian tersebut. Tapi orang-orang yang yakin tanggal 10 nanti, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah, berupayalah untuk bisa memindahkan sembelihannya. Minta kemesti tersebut kalau bisa disembelih nanti hari esoknya, tanggal 11 Zulhijjah buat kalian, tanggal 10 buat saya. Kalau bisa diminta untuk disembelih pada tanggal 11, tapi kalau misalnya tidak bisa, hanya satu hari itu saja mereka menyembelih, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima udhiyah tersebut. Karena memang dalam persoalan pendetapan itu pun, para ulama kita berbeda pendapat dan kita harus berlapang dada dalam persoalan-persoalan perbedaan-perbedaan yang seperti itu, perbedaan-perbedaan yang sifatnya wasi'ah, perbedaan yang sifatnya luas, setiap pendapat memegang dalil yang menurut mereka kuat, megang alasan yang menurut mereka kuat, maka perbedaan yang seperti ini adalah perbedaan yang sifatnya luas. Tidak boleh satu dengan yang lain saling menyesatkan, saling mempidahkan dan seterusnya. Inilah perbedaan yang kita harus saling bertoleransi. Ini perbedaan yang biasanya orang katakan, jangan bicara masalah perbedaan di sini. Mau isi kajian di mesin sini? Boleh. Tapi jangan singgung-singgung masalah perbedaan. Baru apa yang mau dijelaskan kalau begitu? Hampir semua persoalan agama ini ada perbedaannya dalam para ulama kita. Tapi kita tinggal berhati besar, berlapang dada, legowo untuk bisa menerima perbedaan tersebut. Dan kita lihat mana yang ternyata kuat, itu yang kemudian kita pegang dan menangkan hati kita. Itu yang kita amalkan. Kata Nabi SAW, minta fatwa dari hatimu. Ketika kita sudah yakin itu kuat dan hati kita tenang, Bismillah. Tawakkala Allah. Jalan dan amalkan hal tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Jemaah yang dimilihkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita taufik untuk bisa melakukan amalan-amalan terbaik di hari-hari yang mulia ini.